selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian sistem sepertinya pada bagian blower ya tidak menyala padahal mesin pada bagian belakang kompresor menyala kita akan mengganti atau mengatas dulu apa memang blowernya yang mati atau sistemnya yang bermasalah oke kita akan melepas dulu untuk bagian blower untuk rekan-rekan biasanya kalau kulkas dua pintu tidak mau dingin bisa terjadi pada bagian blower atau di bagian sistem lainnya bisa juga di apa namanya defrost dingin bisa bermasalah tapi seperti ini ya pada bagian kipas dia tidak mau nyala padahal pada bagian sistem di bagian evaporator bunga es cukup lumayan tapi dia tidak tidak komputer didorong pada bagian sistemnya jadi dia tidak mau spirkulasi udara kalau bisa kita lihat untuk videonya simpenin konten barangnya bahwa gak dingin singgur juga jingin dia jadi kurang diketak 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 langsung gue cepetan di coloknya langsung di coloknya langsung gak bawa sih cepet oke kita jelaskan untuk perkan-rekan biasanya kalau blower mati ya di bagian bawah dinginnya berkurang tidak bisa dingin dan di bagian atas untuk pembuatan es tidak bisa ya oke kita akan mencoba pada kipas ini perkan-rekan bisa langsung menyelokan ya pada bagian kipas biasanya dia menggunakan 220 tapi kalau jenis inventor biasanya dia 12 pol jenis ini belum inventor jadi kita dapat melangsungkan saja pada bagian kipas ke arah AC langsung oke seperti ini bisa dilihat untuk rekan-rekan ternyata memang kipasnya mati ya oke kita langsung saja mengganti pada bagian kipas ternyata memang mati pada bagian kipas oke kita akan mengganti saja langsung bisa dilihat untuk tertandakan untuk videonya ini nanti yuk kena segitu kue oke pengen buka tanggung sampel buka rau tidur sampel lori ini kalau luku enggak usah sama blower ya sama kipas enak selamat Bukankah tem Murray hai 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 oh orang 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 mbak kalau halangi baik Mama kita buka satu aja satu ya Satu 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 Piring, piring, piring Oke kita akan menghidupkan untuk mesinnya pada bagian sistem pada bagian blower mau menyala atau tidak kita sudah mengganti pada bagian blowernya kita tinggal menghidupkan pada bagian kulkasnya pada timer kita on-kan ok sekarang kita on-kan pada kipas sepertinya sudah menyala pada bagian sistem sudah mulai berspirkulasi pada bagian bawah nanti kalau blowernya menyala sangat mudah sekali ya untuk rekan-rekan caranya perbaikan kulkas yang tidak mau dingin pada bagian bawah bisa rekan-rekan untuk meniru kalau penyakitnya sama pada bagian blower mati biasanya dia bersamaan pada kompresor kalau kompresornya menyala dia harus menyala tapi kalau kompresornya mati dia biasanya mati untuk blowernya pada bagian sistem untuk blower dia bersamaan pada bagian kompresor kompresor nyala dia ikut menyala Oh iya sangat mudah ya untuk rekan-rekan videonya kita jelas tinggal merapikan pada bagian penutup Oh iya videonya sampai disini dulu untuk rekan-rekan dan jangan lupa share videonya dan klik subscribe untuk rekan-rekan yang baru mampir biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain Oke terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan mengikuti video kami rekan-rekan yang sudah terima kasih rekan-rekan yang sudah terima kasih Ate ini ke siapapak Saya sedang Itu di latihan Latihan di siapapak Ate ini cepat Ate ini cepat Terima kasih Terima kasih Terima kasih